Terima kasih telah menonton! 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 ini ya, konektor yang pendek cuma kan karena tadi jarak lampu gue itu dari rak 1 ke rak 2 itu ke batas sama besi hollow, ini kan gak nyampe nih, akhirnya gue beli sambungan lagi yang tadi tuh, yang 4.500 atau 5.000 gitu, tapi kalau kalian mau menyambungkan 2 lampu, langsung masuk disini, jadi lampunya rapat dari 90 ke 90 jadi 180 hanya menggunakan konektor ini, ini udah disediain di tiap box lampu, jadi kalian gak usah beli lagi kalau yang ini ini jepitan yang tadi buat kita ke gipsum, ke kayu terus nanti si badan lampunya ngejepit disini, ini skrupnya gitu, nah kalau kalian beli lampu, ininya harus beli jack lagi lah untuk colokan listriknya, sambungin sendiri di kabelnya gitu, tapi gue karena ngejar waktu dan males udah aja langsung beli sambungan yang jadi yang warna hitam tadi tuh, warna bentuknya ini sama yang satunya udah ke colokan listrik itu dia, isinya eh satu lagi aku lupa, dia kasih juga ini bro ini adalah tutup ujung satunya ini gue masang ke gipsum sampai ke colok tadi beberapa kali nah ini caranya buat pasang gimana sih ini buat tutup listrik satunya cuma ini kan posisi nyala nih kita hati-hati nih masangnya ya gue pasang dulu ya ini kayak dop gitu loh tuh udah kan nah kayak gitu temen-temen jadi rapi keren ya ini lampu ekonomis banget sih menurut gue ini lampu ekonomis sangat-sangat oke segitu dulu ya temen-temen sharing lampu apa yang gue pake buat penerangan sembilan akuarium baru ini nah untuk ikannya kayaknya begitu ini di upload ikannya sih udah ada sih dan udah ada Zorami buat temen-temen yang mau tau update real time dari Zoradiskus bisa follow instagram kita di zora.diskus jangan lupa subscribe juga youtube ini komen, like, dan share kalau ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video berikutnya ya bye-bye cari diskus di Zoradiskus aja bye-bye suuri